Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi tentang viralnya seorang Gosali yang berhasil menjual foto di OpenSea dengan nilai miliaran rupiah. Jadi yang ada di saat ini dengan tagline OpenSea berhasil mendapatkan 473.000 tweet. Jadi banyak sekali yang men-tweet. Dan di sini banyak sekali orang yang menyampaikan keluh kesah seputar dunia NFT di OpenSea. Ada juga yang men-tweet di sini banyaknya NFT kotor di OpenSea akan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk skalabilitas NFT di blockchain tersebut. Apakah semakin banyak adopsi, malah makin lemot, atau bisa bus-bus. Jadi dengan adanya NFT ini, semua orang bisa menjual produknya secara bebas tanpa ada regulasi. Jadi orang bisa menawarkan produknya, bisa dengan mata uang Ethereum, maupun ada mata uang Polygon juga. Kalau yang Ethereum ini akan mendapatkan gas fee untuk pengelolaan marketplace-nya. Dan untuk gas fee-nya itu tidak murah ya. Mahal sekali di sini. Jadi patut dipertimbangkan sebelum Anda mulai menjual foto di OpenSea ini. Jangan sampai hanya karena viral, Anda cuma ikut-ikutan tanpa ada basic atau minimal belajar lebih dahulu seputar apa itu OpenSea. Jadi nanti tahu-tahu ada tagihan yang sebelumnya ingin untung, malah buntung ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kita lanjutkan yang viral tadi di Twitter. Ada juga yang men-tweet sekarang cuan segitu di kripto, kalau besok beda lagi, bisa naik bisa turun. Selagi belum WD ke IDR, belum bisa dikatakan cuan segitu. Karena mata uangnya menggunakan kripto, jadi tidak ada yang bisa meregulasi seperti mata uang fiat. Kalau mata uang fiat seperti rupiah kan ada bank Indonesia. Jadi bisa agak stabil naik turunnya. Tidak seperti kripto, yang saat ini mungkin bisa satu koin Ethereum sekitar 50 jutaan bisa-bisa menjadi 60 juta dalam waktu satu hari. Dan ini, kalau cuan pajak langsung dicari. Kalau rugi, apakah pajak akan bantu? Jadi kemarin setelah mendapatkan untung miliaran rupiah, langsung diawasi oleh dirjen pajak. Karena penghasilannya melebihi dari threshold, yaitu sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. Jadi sudah bisa dikenakan pajak. Dan kalian bisa mengupload karya kalian di OpenSea. Sebelum ada OpenSea, sudah ada si Marketplace untuk menjual foto. Mungkin seperti foto stock atau yang lain-lainnya. Dan ada banyak sekali sih yang mengeluhkan tentang OpenSea saat ini. Karena gambar yang di-upload itu terkadang tidak original. Atau mengambil foto dari internet. Dan hanya mengandalkan ingin untung secara cepat saja. Tentu ini akan menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Karena OpenSea ini sifatnya mendunia ya. Jadi orang bisa tahu, pemerintah tidak bisa mengendalikan. Jadi apabila ada hal yang tidak diinginkan, sangat berbahaya sekali ya. Ada juga yang memposting di sini, pengen cepat kaya saja, upload. Tidak jelas di OpenSea, makin banyak sampah. Namun, OpenSea ini kan sifatnya bebas ya. Jadi kayak pasar bebas. Semua orang bisa meng-upload apa yang diinginkan. Ada juga yang memposting kalau mau kaya kerja sayangku. Bukan malah upload upnek di OpenSea. Ini yang perlu diawasi juga. Karena foto-foto tidak bisa dipungkiri. Untuk foto yang terlarang bisa di-upload di OpenSea ini. Dan kalau ini, kayaknya bukan dari masing-masing orangnya sih. Kemungkinan ada orang yang punya banyak selfie, KTP, admin, pinjol ilegal mungkin. Dan dia upload tuh gambar ke OpenSea. Ini yang berbahaya sekali sih. Karena sudah menyangkut sebuah identitas seseorang. Dan fotonya ketika mendaftar sebuah pinjaman online, disalahgunakan. Seharusnya bisa disimpan di database, namun kemungkinan masih bisa bocor dan bisa disalahgunakan KTP-nya. Ada juga yang memposting. Harusnya OpenBO bukan di OpenSea. Karena OpenBO cuma 50 USDT udah dapat. Ada lagi yang posting. Udah ada di OpenSea, belum ini. Harusnya sih OpenSea ini lebih ke karya ya. Seperti-seperti ini. Jadi karyanya ini tuh unik. Tidak semua orang bisa dapat ya kan. Jadi banyak sekali hal menarik yang ada di OpenSea ini. Fotonya semakin unik. Ada yang memposting lagi Tamasha ke pantai. Ada lagi yang memposting. Seperti barang-barang aneh, barang-barang unik, barang-barang antik. Ada juga yang menjual makanan, lemari baju. Bahkan ada yang menjual foto bayi di OpenSea. Di sini tertera harga 0,001 Ethereum. Atau yang dikursikan ke rupiah saat ini sekitar 50 ribuan. Ada juga yang memposting foto-foto selfie-nya. Ada juga yang memposting fenomena orang Indonesia. Yang latahan NFT ini sebenarnya gak salah sih sepenuhnya. Orang itu gunanya blockchain. Jadi blockchain ini untuk transaksinya kan divalidasi oleh orang lain juga gitu. Kayak semacam barter gitu. Jadi tidak ada lembaga resmi yang bisa mengendalikan sebuah blockchain. Biar semua bisa ambil bagian. Tapi kayaknya agak miskonsepsi saja. Ada yang berpikiran kalau OpenSea itu kayak Tokped dan Shopee. Kalau di Tokpedia dan Shopee kan harus ada barang resminya. Barangnya diberikan, lalu dibayarkan. Kalau di OpenSea ini kan kita tidak tahu barangnya seperti apa. Jadi kayak seperti membeli barang di... Seperti membeli barang kucing dalam karungnya. Jadi kita tidak tahu apakah kucing itu bagus atau tidak. Apakah sebanding dengan harganya atau tidak. Dan ada juga memposting OpenSea tempat orang jual karya malah jadi kayak sampah gara-gara orang seperti ini. Ini yang membahayakan sih. Ada yang menjual Indonesian Identity Card KTP Collection. Jadi foto selfie dari ID Card. Dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada juga yang seperti ini. Ada juga yang posting. Apakah ini ulah dari OpenSea selalu menerima selfie KTP dan di-upload di OpenSea. Baya banget sini orang. Semoga segera diusut siapa pelakunya. Kemungkinan orang yang ada di akun tersebut tidak mengetahui identitas dan dipublikasikan di OpenSea. Ada juga... OpenSea itu kayak platform buat konten kreator digital pasarin karyanya. Kalau mau jualan baju ya di platformnya sendiri kan ada. Jadi memang untuk berjualan sesuatu itu ada tempatnya ya. Tidak asal harus memasukkan sebuah produk ya. Dan ada kriteria yang tidak jauh dari orang lain upload. Dan itu saja yang saya sampaikan seputar berita NFT kali ini. Apabila ada yang ingin didiskuskan silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.